Dapat sebuah persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat tersebut harus diubah menjadi perkalian 2 bentuk aljaba berpangkat 1. Maka persamaan kuadrat tersebut sebenarnya memiliki formula yang sama dengan X kuadrat min A ditambahkan dengan B dikalikan dengan X min A dikalikan B sama dengan 0. Maka kita tuliskan dulu soalnya yaitu 3X kuadrat min 14X min 5 sama dengan 0. Maka kita bisa cari misalkan berapa dikalikan dengan berapa sama dengan yang paling belakang dikalikan dengan yang paling belakang itu A dikali C, di mana 3 dikali min 5 menjadi min 15. Dan berapa ditambah berapa memiliki hasil yang di tengah yaitu min 14. Dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 15, min 15 dikalikan 1 sama dengan min 15, dan min 15 ditambahkan dengan 1 menjadi min 14. Maka hasil dari sini bisa kita substitusikan ke tengah ini menjadi 3X kuadrat plus X min 15X min 5 sama dengan 0, di mana kalau sebenarnya format ini sama saja dengan min 14 hanya dipecah saja. Maka bisa kita faktorkan yang di depan yang sama adalah X, maka X yang dikeluarkan menjadi X, maka yang kurang adalah 3X ditambahkan dengan 1. Dan dari sini yang sama bila dibagi 5, maka 5 yang dikeluarkan menjadi sisa 3X ditambahkan dengan 1. Maka di sini ada yang sama, yang samanya ditambahkan menjadi 3X plus 1, dan X minimanya kita satukan menjadi X minima tutup kurung sama dengan 0. Maka bentuk perkalian 2 bentuk aljabar berpangkat 1 dari 3X kuadrat min 14X minima adalah X minima 3X plus 1. Kalau ingin membuktikan bisa dibuktikan dengan mengalikannya ke dalam. Maka bentuk aljabar berpangkat 1nya adalah X minima 3X plus 1. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.